Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Hari ini kita akan bahas Tentang respirologi Respirologi ini materinya Ada beberapa hal yang harus Dikuasai oleh dokter umum Dan pasti keluar di UKMPD Langsung saja Pertama kita harus tahu Mana itu seorang nafas atas Saluran nafas bawah Karena ini ada diagnosa Tersering kita nanti di puskesmas Yaitu ispa Nah apa sih yang dimaksud dengan ispa Atau infeksi saluran pernafasan atas Batasnya adalah ini Laring Batas ini adalah laring Jadi infeksi laring ke atas Itu adalah ispa Infeksi saluran pernafasan atas Kalau yang dibawahnya baru lower respiratory tract Seperti itu Nanti di puskesmas Kalian akan sering menemui Kasus ispa 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 ini ya Berikutnya Nah Yang penting ini ya Pemeriksaan fisik teman-teman ya Karena pemeriksaan fisik ini Selalu keluar di OSCE ya Pertama pemeriksaan fisik torak ya Ini bukan baru aja sebenarnya Pemeriksaan fisik torak Kalau pemeriksaan fisik torak Pertama kita lakukan inspeksi Inspeksi dan jangan lupa ya Jangan lupa ya Pasti jangan lupa harus dibuka baju pasiennya ya Jangan cuma diangkat pak ya Bajunya jangan ya Kamu suruh pasiennya buka baju harus ya Karena kalau kamu cuma ngangkat aja Udah itu langsung pengujinya langsung Dianggap Enggak melakukan seperti itu ya Jadi jangan lupa harus dibuka bajunya ya Lalu inspeksinya Inspeksi dari mana? Dari ujung kaki teman-teman ya Pasiennya suruh berbaring datar Terus inspeksi dari ujung kaki Seperti itu Nah nanti kamu lihat Dari ujung kaki itu kamu lihat apa? Kamu lihat dalam keadaan statis Dan dinamis ya Simetris apa enggak pengembangan parunya ya Baik apa enggak Berikutnya Jangan lupa ya Kalau ada tumor Ada bekas operasi Dizebutkan juga di inspeksi Lalu di palpasi Nah palpasi ini kita melakukan Stem fremitus Nah stem fremitus ini Ini sebenarnya interpretasinya salah ya Stem fremitus normal Stem fremitus normal ya Yang menurut kamu yang normal itu seperti apa? Seperti itu ya Nah stem fremitus itu bukan normal Tapi stem fremitus kanan dan kiri sama Seperti itu ya Jadi bukan normal Seperti itu Kalau mau ngomong normal Pengujinya tahu nih Kalau nih anak enggak belajar Seperti itu ya Karena stem fremitus normal itu yang seperti apa Kita enggak tahu Seperti itu ya Adanya kita kanan dan kirinya Sama ya Seperti itu Nanti kalau ada yang meningkat Kamu jabarkan yang meningkat Sebelah kiri atau sebelah kanan Oke Tapi kalau yang normalnya itu adalah Stem fremitus kanan dan kiri sama ya Berikutnya Perkusi Seksi palpasi perkusi ya Nah perkusi ini kita harus bisa membedakan Sonor Hipersonor sama redup ya Jangan lupa kalau mau lengkap Kalau mau lengkap Jangan tulis paru kanan sonor Seperti itu ya Jangan ya Misalnya paru kanan sonor Terus paru kirinya redup seperti itu Itu boleh tapi enggak lengkap Yang lengkap itu seperti apa? Misalnya paru kanan sonor oke normal Nah paru kiri redup Redupnya di sebelah mana? Lapangan atas paru Lapangan bawah Seperti itu ya Jadi disebutkan redupnya di daerah mana Atau kalau semuanya redup Berarti seluruh lapangan paru kiri redup Seperti itu ya Berikutnya auskultasi Auskultasi ini kita menilai Suara nafasnya vesikuler Normal Vesikuler itu normal Dan jangan lupa kanan dan kiri ya Kalau misalnya dia menurun Namun kemungkinan masalah di pleura Kalau suara nafas boron kial Kemungkinan masalah parenkim Seperti itu ya Oke Untuk suara nafas ini Gimana cara belajarnya Saya ada sedikit tips Teman-teman disini ada yang punya leadman kan ya Ada yang punya leadman Oke Kalau ada punya leadman Teman-teman coba lihat statuskopnya Disitu ada nomor kodenya ya Seperti itu Nah teman-teman download aplikasi leadman di HP Masukin nomor kodenya Nah nanti disitu ada banyak training-training Untuk mendengar latihan suara paru Suara jantung Seperti itu ya Disana ada banyak trainingnya Nah itulah sumber yang akurat teman-teman ya Oke Mungkin kalau ada yang gak punya Mungkin boleh berbagi dengan teman-teman yang punya leadman ya Karena itulah Yang sampai saat ini Yang dulu saya diajarkan oleh dosen-dosen Kita disuruh Ngambil dengarnya dari situ Seperti itu teman-teman ya Oke berikutnya Auskultasi Suara nafas tambahan Itu ada Ronki Masalah parenkim Bater dan masalah parenkim Kalau wising berarti obstruksi nafas ya Jadi jangan lupa Sebutin kiri dan kanannya Oke Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Pemirsaan fisik Dan jangan lupa ya Dari sebelah kanan teman-teman ya Jangan dari sebelah kiri Ada yang ingin tanyakan Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke penyakit-penyakitnya ya Oke pertama yang wajib kita kuasa itu Itu adalah tuberkulosis Ini penyakit yang never ending di Indonesia ya Gak tau kenapa ya Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Ada terus ya Seperti itu Udah di tracing kemana-mana Ada terus ya Saya aja di bus ke semua setiap hari Satu hari Ngasih pot ke setiap orang Seperti itu ya Tapi masih ada terus penyakitnya ya Etiologinya adalah Musmicobacterium tuberkulosis ya Kejelak klinisnya ini ya Kejelak kasnya Batuk berdahak lebih dari 2 minggu Lalu ada batuk berdarah Kalau sudah parah Saat nafas Nyeri dada Berikutnya ada Demam Penurunan berbadan ya Demamnya ini pada malam hari Jadi dia bergeringat di malam hari Oke Kalau misalnya Suspek Berarti dia belum Tegak ya Si BTA-nya ya Tapi kalau BTA-nya sudah tegak Nanti ada namanya Tuberkulosis Pulmonal Bakterial Conform Seperti itu ya Nanti ada kodenya di ACD-10 Tapi kalian belum perlu Tahu itu aja ya Kalian sementara Tahu kejelak klinisnya aja Seperti itu Oke Lalu pemeriksaannya gimana Suara nafasnya bronkial ya Karena parenkimnya rusak Jadi Bronkibasal kasar di apex Biasanya ya Oke Lalu pemeriksaan BTA-nya Kita-kita lakukan pemeriksaannya apa Kita lakukan pemeriksaannya BTA Teman-teman ya Bakteri tangan asam ya Oke Lalu Kalau mau gold standard Kalau mau gold standard Itu adalah kultur ya Nah Kenapa gold standardnya kultur Karena Ini bakteri Jadi kita Tahu ini ada infeksi apa Enggak ya Kita ketemu bakterinya ya Dari kultur seperti itu Dari kultur ini kita bisa Mengidentifikasi Spesies bakterinya Dengan metode Lowenstein-Jensen ya Ini gold standard Radiologinya Fototorak Biasanya ada kavitas Atau efusi Atau ada infiltrat Di bagian atas Teman-teman ya Oke Kalau dia inaktif Biasanya cuma fibrosis saja Kalsifikasi Atau squat Nah ini ya Nah ini ya Sampai ada Sudah sampai kavitas di atas Sudah bolong-bolong Sudah sampai kavitas Nah ini baru infiltrat aja nih Ini infiltrat ya Ini infiltrat Ini sudah ada kavitas ya Ini kavitas Oke Berikutnya Nah alur diagnosisnya sekarang Teman-teman ya Sekarang ngecek TB-nya Cukup dua kali aja Teman-teman ya Ngecek BTI-nya cukup dua kali aja Sekarang ya Bukan tiga kali lagi Nah Pertama Kamu pastinya terduga TB TB nih misalnya Terduga TB Terus Ini orang sudah pernah ada riwayat Atau belum Misalnya dia belum ada riwayat Seperti itu ya Kita lakukan pemeriksaan Klinis Dan langsung dilakukan TCM Tes cepat molekuler ya Nggak usah khawatir TCM ini alatnya Ada di puskesmas Teman-teman ya Di satu kota tuh Pasti ada puskesmas Yang punya TCM ya Rata-rata Kalau di Jakarta Sudah punya semua Di Palemang sudah punya semua Di Jawa tuh Sudah punya semua Puskesmas tuh ya Oke Jadi jangan nganggap TCM ini ada pemeriksaan yang mewah Enggak ya Semua puskesmas sudah ada sekarang Di Jawa ya Lalu Kalau misalnya Tidak memiliki akses Dengan TCM gimana Misalnya kamu tugasnya Bener-bener Di satu pulau terpencil Seperti itu ya Oke Kamu lakukan pemeriksaan BTA ya Mikroskopis BTA Nah nanti kalau misalnya Dia positif-positif Dua kali Atau satu saja positif Teman-teman ya Ini langsung terkonfirmasi ya Kita langsung mulai Pengawasan TB Lini 1 Kalau dia negatif-negatif Kamu lakukan fototorak ya Lakukan fototorak Dan dari fototorak ini Nanti gambarannya mendukung Apa enggak Seperti itu Kalau dia mendukung TB Yang belakang ini Teman-temannya Yang infiltrat kavitas ini Berarti teman-teman Sudah boleh memberikan Obat TB ya Namanya TB terkonfirmasi klinis Langsung mulai obat TB ya Nggak usah didagukan lagi Misalnya enggak bisa dirujuk nih Kamu benar-benar dinas Di satu pulau terpentil Banget ya Nggak bisa dirujuk ya Kamu lakukan terapi Antibiotika non-OAT dulu Terus ada perbaikan enggak Kamu tunggu selama Kamu lakukan terapi Selama seminggu Dua minggu Ada enggak perbaikan Kalau misalnya enggak ada perbaikan Langsung masuk aja obat TB ya Nggak usah ragu-ragu lagi Berikutnya Kalau misalnya dia Ada akses ke TCM Nah ini yang enak teman-temannya Kalau dia ada akses ke TCM Atau dia memang sudah Beriwati TB Kita langsung aja cek TCM lagi ya Kalau misalnya TCM ini Dia bilang revampicin positif Teman-teman ya Eh revampicin sensitif Berarti kita masih boleh ya Kita masih boleh lini satu Tapi kalau revampicinnya intermediate Kita ulangi lagi Berikutnya TCMnya Jangan-jangan Salah baca Kita ulangi lagi Ternyata kebacanya masih Ternyata kebacanya resisten misalnya Jadi awal internet itu jadi resisten Nah langsung kita Kategorikan jadi TB Membicin resisten ya Baru kita lakukan Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya Yang nanti kita jelasin di belakang Yang SDR sama MDR ini Kalau misalnya MTB-nya negatif Fototorak ya Jangan lupa Jadi curigai dulu TB Sampai terbukti bukan ya Itu yang ditanam di prinsip kita ya Dok meskipun ini keluarganya orang kaya Gimana dok ya Jangan diragukan lagi teman-teman ya Bisa jadi dia tertularin bukan dari keluarga Karena di tempat saya ada Adalah pokoknya ya Anak kecil Anak dari keluarga Orang mapan lah Anak-anak Anak permapan lah pokoknya ya Eh terpositif TB ya Setelah ditelusuri Ternyata dari Babysitternya Yang jemput Yang jemput dia di TK Seperti itu Jadi TB ini Gak memandang kaya miskin Gak memandang struktur sosial ya Semua orang bisa kena Seperti itu Berikutnya Nah Nama-nama kasus sekarang ya Istilah-istilah kasus Ini harus kalian hafal ya Mungkin untuk yang di Adeptasi di luar negeri Ini kalian pasti akan temuin nanti Di puskesmas ya Pertama Kasus baru Kasus baru ini adalah Penderita belum pernah mendapat OAT Atau pernah mendapat OAT Kurang dari 28 hari ya Jadi kalau dia baru dapat OAT Kurang dari Baru-baru satu minggu nih Dapat OAT Terus dia putus sehari Seperti itu ya Nah itu masih kasus baru Temen-temennya Karena dia dapat OATnya masih 28 hari Kurang dari 28 hari Berikutnya Kasus kambuh relapse Atau namanya relapse Ini dia sudah pernah mendapat Obat TB Sudah lengkap Sudah dinyatakan sembuh Eh tiba-tiba berobat lagi Terus BTA-nya positif lagi ya Berarti dia kambuh atau relapse Oke berikutnya Kasus default Atau putus obat Dia telah mendapat pengobatan Minimal satu bulan ya Jadi minimal satu bulan Dia dapat obat Terus putus Putusnya selama lebih dari 2 bulan ya Dengan BTA positif Seperti itu Itu adalah kasus default Berikutnya Kasus pernah terpapar obat Nah terpapar obatnya Dia sudah lebih dari 8 hari Konsumsinya Tapi putusnya kurang dari 2 bulan ya Jadi antara yang kasus ini Antara yang kasus baru Sampai ke yang defaultnya Di antaranya itu adalah Kasus pernah terpapar obat Oke berikutnya Kasus gagal failure Ini adalah BTA positif Atau dia kembali lagi jadi positif Apalagi sudah negatif Tiba-tiba jadi positif Pada akhir bulan kelima ya Jadi kita mengecek BTA tuh berkali-kali Berikutnya kasus pindah Kasus pindah ini dia penderitanya Pindah domisili ya Jadi si pendidikan TB ini Diedukasi Pak kalau mau pindah domisili Pindah alamat Kasih tau kesemasnya Nanti kita bikinin Form pindahnya Seperti itu Dia boleh pindah Tapi kita lapor dulu Seperti itu ya Berikutnya Kasus TB kronik Itu adalah yang BTA positif Setelah selesai pengobatan Kategori 2 ya Jadi sampai kategori 2 Dia masih positif Berarti dia kasus kronik Atau dia bekas TB Jadi tidak ada tanda-tanda TB BTA negatif Hanya dari fibrosis saja Sampai sini ada ingin tanyakan Nomekatur-nomekatur ini Harus dihafal teman-teman Karena ini pernah kuat di UKPB Dan pasti keluar Kalau tidak ada Kita masuk ke jenis TB Bersalahkan jenis resistensinya Jadi ada TB monoresistensi Ini dia kasus resistensi Obat lini pertama Kecuali rifampicin Kecuali rifampicin Karena kalau rifampicin Dia sensitif Cuma sensitif rifampicin Namanya TB RR TB rifampicin resisten Seperti itu Pokoknya kalau cuma satu saja Selain rifampicin Namanya monoresisten Tapi kalau ada rifampicin resisten Namanya TB RR Seperti itu Berikutnya TB multidrag resisten Atau TB MDR Dia harus resistensi Rifampicin Plus isoniazid Berikutnya ada Poliresisten Poliresisten ini dia Isoniazid Plus piracinamid Isoniazid Plus etambutol Piracinamid Plus etambutol Pokoknya rifampicinnya Tidak termasuk Seperti itu Nah kalau TB XDR Extensif Resisten Ini sudah parah banget Seperti ini Jadi TB MDR Berarti rifampicin Plus isoniazid Plus etambutol Poliresisten tergolongan Fluorokuinamid Dan obat injeksi lini kedua Berarti dia resistensi Tereptomisi Atau resistensi Fluorokuinamid Juga Ada yang ditanyakan Tanya tadi Tidak ada Oke berikutnya Ini agak ribet sedikit Teman-temannya Ini perhatikan Apa tindakan kita Kalau ada pasien Yang obatnya Yang obatnya Tidak teratur Semuanya dijawab Dari tabel ini Pertama teman-temannya Kita bedakan terlebih dahulu Ini orang putus obatnya Di antara Antara 1 bulan Sampai 2 bulan Atau 2 bulan lebih Seperti itu ya Misalnya Dia anggapnya Skenario pertama Yang A Dia putus obatnya 1,5 bulan Misalnya Seperti itu Pertama kita lacak pasiennya Terus diskusikan Dengan pasien Untuk mencari faktor Dia putus obat Kenapa Atau dia gak diurus Oleh keluarganya Atau memang Dia yang bandel Seperti itu ya Lalu kita periksa dahaknya ya Dan melanjutkan Pengembatan sementara Menunuh hasilnya Jadi kita tetap Ngecek dahaknya Di TCM Apabila hasil BTA-nya negatif Atau pada awal Pengembatan Pasien TB ekstra paru Berarti kita Lanjutkan Pengembatan dosis Yang tersisa Sampai seluruh dosis Terpenuhi Seperti itu Jadi lanjutkan Obatnya tersisa Gak usah Gak usah dipeningin lagi Tapi kalau BTA-nya positif Teman-temannya Nah ini yang repot Kita Kita bedakan lagi Sebelumnya Dia sudah dosisnya Kurang 5 bulan Yang sudah dikonsumsi Yang sudah dikonsumsi Kurang dari dosis yang tersisa Teman-teman ya Kita lanjutkan Pengembatan dosis yang tersisa Seperti itu Oke Berikutnya Kalau misalnya Skenario yang tadi Kalau misalnya Dia BTA positif Terus Pengobatannya Sudah lebih dari 5 bulan Seperti itu ya Nah Ini kita bedakan lagi ya Kalau dia masih Kategori 1 Kita lakukan tes cepat Tadi Lalu berikan Kategori Mulai dari Kategori 2 Mulai dari awalnya Seperti itu Jadi kita langsung Berikan kategori 2 Dari awalnya Tapi kita tetap Lakukan tes TTCM tadi Takutnya ada yang resisten Seperti itu ya Oke Untuk yang Skenario pertama Yang A ini Apa ada yang bingung Skenario A ini Kalau bingung Sebelum kita lanjut Teman-temannya Karena ini akan Makin ribet lagi Ini gak ada Oke Kalau gak ada Sekarang skenario yang B Tindakan pada Pasien yang putus Berobat 2 bulan Atau lebih Teman-temannya Oke Anggaplah dia putus Obatnya 2,5 bulan Atau 3 bulan Seperti itu Atau namanya Lost to follow up Nama inggrisnya Nah tindakan pertama adalah Paca pasiennya ya Sama kayak tadi Diskusikan kenapa Dia putus obat Terus periksa dahaknya Tes cepat Terus Hentikan pengobatan Sementara ya Seperti itu Kalau yang tadi Beda ya Yang tadi Menunjukkan pengobatan Sambil menunggu hasilnya Kalau ini Hentikan pengobatannya Sementara Seperti itu Terus kamu lakukan Pemiksaan BTA-nya ini Apabila BTA-nya Negatif Atau pada awal pengobatan LTP ekstra paru Kamu baca Ketabat berikutnya Yaitu Keputusan pengobatan Selanjutnya Ditetapkan oleh dokter Tergantung pada Kondisi klinis pasien Seperti itu ya Apabila Satu Sudah ada perbaikan nyata Hentikan pengobatan Dan pasien tetap Diobservasi Atau Kalau dia belum ada Perbaikan nyata Lanjutkan pengobatan Dosis yang tersisa Sampai seluruh dosisnya Habis Seperti itu ya Jadi kalau yang Skenario yang pertama ini Yang B1 ini Dia ada Dua ini ya Dia Klinisnya bagus Atau klinisnya jelek Berikutnya skenario yang kedua Yang B2 ini ya Apabila salah satu Atau lebih BTA-nya positif Dan tidak ada Bukti resistensi Seperti itu ya Kalau dia Pengobatannya Kategori 1 Dia putus Kategori 1 Kamu lihat dia Dosis pengobatannya Sebelumnya kurang dari Satu bulan Atau lebih dari satu bulan Seperti itu ya Kalau dia kurang dari satu bulan Yang kasus baru tadi Teman-teman ya Berarti berikan pengobatan Kategori 1 Mulai dari awal ya Diulang total Seperti itu Jadi dosis yang Obatnya selama ini Sudah diminum Itu dianggap hangus Seperti itu ya Dimulai total Dimulai dari awal ya Seperti itu Kalau misalnya Dia sudah lebih dari Satu bulan Teman-teman ya Sudah lebih dari satu bulan Berikan kategori Dari awal Jadi kita pilih kategori 2 Yang dikasih Injeksi Setomisin ya Berikutnya Kalau misalnya dia Selama ini kategori 2 Selama ini kategori 2 Terus dia putus Terus dia putus Nah PT yang positif Tidak ada bukti resistensi Kita cek lagi Dia putusnya kurang dari Satu bulan atau enggak Kalau dia kurang dari Satu bulan Kita berikan kategori 2 Mulai dari awal Seperti itu Jadi kategori 2 nya Mengulang lagi dari awal Yang selama ini diberikan Dianggap hangus Berikutnya Kalau dia lebih dari Satu bulan Putusnya Nah kalau dia bisa Tumulkan kita rujuk Ke layanan spesialistik Untuk menulisannya lebih lanjut Kita rujuk Ke spesialis paru Teman-teman ya Atau Dokter penyakit dalam Kalau ada Kalau ada bagus Dokter penyakit dalam Konsultan paru SPPDKP Berikutnya Sekitar yang ketiga Kalau ada BTA positif Dan ada bukti resisten Teman-teman ya Baik dia kategori 1 Atau kategori 2 Langsung rujuk Ke pusat TBMDR ya Ke rumah sakit Seperti itu Ke penyakit dalam Atau SMPsres paru Atau SPPDKP Sampai sini Ada yang bingung Atau ingin diulang Tidak ada Kalau tidak ada Kita next Berikutnya Kategori 1 tadi Kalau misalnya Pasiennya awal ya Pasien baru Seperti itu ya Kalau misalnya Pasien baru Baru pertama kali Kita kategori 1 Itu pada kasus baru ya Regimennya adalah 2 RHCT Terus 4 R3 H3 ya Terus kategori 2 Kalau kategori 2 Kita berikan pada Kasus relapse ya Jadi yang dulu Dia sembuh Terus dia kambuh lagi Atau kasus gagal Yang tadi ya Sesuai tabel tadi lah Pokoknya Kasus default Jadi regimennya apa? Regimennya Dia ditambahan S ya Lalu ada 1 RHCT Terus 5 RH3 H3 E3 Seperti itu Nah kalau TB anak Dia 2 RHCT aja ya Dia gak pake E-nya 2 RHCT aja Lalu pemeriksaan BTA-nya Dilakukan di bulan ke-0 Yaitu saat dia kunjungan Bulan ke-2 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Oke Berikutnya Oh ya Kalau dudut ini Ada penguatan sisipan Teman-teman ya Kalau dudut itu Ada penguatan sisipan Tapi sekarang Ditiadakan ya Sekarang cuma untuk Kategori 2 saja Nah ini ya Ini jadwal Apa tuh Jadwal Bila Jadi di bulan ke-0 Waktu dia Perobat ke kamu Terus di bulan ke-2 Kita ambil BTA Oke Kalau misalnya dia positif Kita lanjutkan di bulan ke-3 Ya seperti itu Kalau negatif Langsung aja lompat ke-5 Ya seperti itu Kalau nanti di bulan ke-5 Dia positif Berarti dinyatakan gagal Ya seperti itu Oke Ini ini saja yang ingin dijelaskan Oh ya Setelah lagi Kalau misalnya dia yang Ada ketambahan S nya Kita juga ceknya di bulan ke-3 Ya seperti itu Yang resisten tadi Di bulan ke-3 Bulan ke-5 Selanjutnya di bulan ke-8 Ya seperti itu Ini khusus yang ketambahan S tadi Yang kategori 2 Oke Ada yang ingin tanyakan Setelah ini Kalau tidak ada Sekarang dosis-dosisnya Oke Perdomaan OAT Kategori 1 Nah Di sini Di sini kita Dari berat badan 7 Terus ini Tambahnya 7 Seperti itu Habis itu Ini nambah berapa lagi Ini nambah sekitar Berapa nih 38-54 Sebentar saya ngitung Tapi matematika saya buruk Berapa yang nambahnya 38-54 Oke Berarti nambah 16 Seperti itu ya Oke berikutnya Dari 55 ke 70 Seperti itu ya Ini nambahnya Sekitar 15 Seperti itu Kok ribet sekali Ngapainya ya Oke Kalau saya Caranya cepatnya Gini teman-teman Tapi ini Cara cepatnya Dipakainya di klinis Teman-teman Sama kepakainya Kalau kepepet Di UKMPD Seperti itu Kalau berat badannya 30-an ya 30-an Berarti 2 tablet Seperti itu ya Tapi kalau berat badannya 40-an 40-an teman-teman 40-an berarti 3 tablet Kalau berat badannya 60-an 4 tablet Seperti itu Tapi ini Cara cepat aja Teman-teman Bagusnya kita harus Ngapal Seperti itu ya Berikutnya Kalau di atas 70-an Ini 5 tablet Seperti itu Ini cara cepat aja Tapi Tapi kalau soalnya 58 Misalnya 58-59 Seperti itu Ini kita gak bisa Pake caranya Tapi seperti itu Tapi kalau teman-teman Ketemu pasien Yang berat badannya 40-an Langsung aja 3 tablet Ketemu 60-an Langsung aja 4 tablet Seperti itu Nah Sekarang Ini ada Satu hal Yang harus kamu cari tau Tapi bukan ke saya Tapi ke senior kamu Di kampus masing-masing Seperti itu Tanya ke senior kamu Kalau OSC Di kampus masing-masing Boleh gak nulis Resep tuh 4 KDT OAT Seperti itu ya Boleh gak nulis resep Seperti ini Kalau misalnya boleh Berarti nulis resepnya R Resipa 4 KDT OAT Seperti itu ya Nomero Berapa Seperti itu Satu hari Satu hari Berapa tablet Seperti itu ya Jadi S1DD Berapa tablet Seperti itu Tapi kalau misalnya Gak boleh Mau gak mau Teman-teman harus Nulis satu-satu Seperti ini ya Harus nulis satu-satu R Isoniasid R Isoniasid Oke Nomero Berapa tablet Seperti itu ya S1DD Berapa Kamu hitung aja Beratnya ya Seperti itu Pokoknya Kalau misalnya Dihitung satu-satu Kamu harus Kampangin dosisnya Isoniasid 5 Rifampisim 10 Virasinamid 25 Etamutol 15 Seperti itu Sertomisin 15 Oke Kalau kemarin Saya ya Di kampus saya Teman-teman Di kampus saya Kemarin OC Saya nulisnya 4 KDT OAT Masih diterima Tapi itu Berbeda Dari penguji Masing-masing Karena beda-beda Penguji Beda itu ya Jadi kalian ada Satu hal Yang harus kalian cari tahu Ke senior kalian Kalau nulis obat OAT Di kampus kalian Masing-masing Itu gimana Seperti itu ya Tergantung penguji Soalnya ini Tapi kalau dia Boleh 4 KDT OAT Ya sudah Berarti Rezeki kalian ya Oke Berikutnya Nah Sepertomisin Sekarang Kalau misalnya Dia ada kategori 2 Ketaman Sepertomisin Tapi tablet-tabletnya Sama ya Seperti ini Tablet-tabletnya Sama Cuma dia ketaman Sepertomisin Yaitu Kalau dia 30-an tadi Berarti 500 Kalau dia 38 Sampai 54 Berarti 750 Kalau dia 60 60-an Berarti 55 Sampai 70 Berarti dia 1000 Nah Sepertomisin ini Maksimal 1000 Jadi jangan ketambahan lagi Oke Ada yang ingin tanyakan Oke Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke